Kapan lagi? Kapan lagi guys kalian dapet shader low device tapi ada glow or? Yo what's up guys and welcome back to LZ Minecraft Dan di video kali ini, gue bukan lagi nge-review Realms atau server gitu guys ya Nah disini tuh gue mau bagi-bagi shader, ini gue tadi dapet satu shader yang katanya sih itu shadernya itu ringan banget gitu ya Jadi katanya sih bisa support di RAM 2GB nih katanya nih, saking ringannya gitu Oke, ya jadi sebelum masuk ke videonya, seperti biasa buat kalian yang punya server, Realms, dan lain-lain Seperti map survival, shader, tekstur, dan juga add-ons ya Kalian bisa DM aja ke IG gue, ada di deskripsi, ya ntar kalian DM aja ke situ Ntar langsung bakalan go showcase gitu, oke Oke, jadi nama shadernya itu adalah HSD Shader versi 1.2.5 Fix Ada fix ya, ya itu ini gak berat-berat amat guys ya Kayak kalian bisa lihat itu ukurannya cuma segitu doang gitu ya Jadi ya mungkin, ya mungkin ini shader ini support banget buat RAM 2GB ke atas ya 1GB sih, gak tau sih soalnya sekarang mana ada yang masih pake HP RAM 1GB gitu kan Buat main-main craft Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke videonya, let's go! Oke, disini itu pertama ya, ini mumpung di depan gue ada air nih Kita cek dulu air ada waving-nya apa enggak nih Untuk waving kayaknya gak ada dah Oke, waving-nya gak ada guys ya Waving-nya gak ada, gak ada gelombang Cuma kalau kita masuk ke dalam Itu ada, uh, ada kayak, ya gitu-gitu guys ya Ada gitu-gitunya, gitu-gitu apa? Nah itu pokoknya ada Ya, waving ya, kayaknya waving Tuh, kalian bisa lihat di tangan gue juga ada waving guys Tuh, di tangan gue tuh Tuh, kan ada kan? Ada kayak sinar-sinar gitu ya, tuh Oke, nice banget meskipun gak ada waving atau gelombangnya Cuma untuk di dalam air itu keren ya Oke, nice Bentar, gue coba ambil dulu si lantern Gue bakal coba ini Cahaya-cahaya di dalam air itu kayak gimana ya Oke, rada ke-ijau-ijauan gitu ya guys ya Ke-ijau-ijauan begitu Untuk di dalam air, untuk cahaya Lumayan bagus ya, oke Dan sekarang Kita bakal coba nih Kita bakal coba ke Apa namanya, ini gak siang kayak gini ya tuh Tuh, siangnya kayak gini tuh Daunnya ketara banget Bedanya lebih hijau ya guys ya Udah kayak pake saturation pack gitu Tapi untuk burst itu rada-rada hijaunya ya Belajar apa, rada-rada layu gitu ya Kayak belum makan nanying Ya pokoknya kayak gitulah Tapi untuk, oh itu hijau-ijau seger banget guys Kayak abis apa ya Abis mandi gitu Ini, ini rada ke-oreng sih kayaknya Atau gimana ya Ya pokoknya hijau-ijau lebih tua gitu ya Terus untuk, apa namanya Beda biome itu rada-beda juga guys Beda, ini kan hijau ini, ini plants ya Plants, itu kayak gini Hijau-ijau seger banget Tapi kalau taiga, itu kayak gini Bedanya kelihatan banget ya Udah gitu, kalau misalnya kayak disini tuh Kayak ada, kayak ada apa Pantulan cahaya gitu kan Nah, nah kayak gitu Tuh kan Rada kebiru-biruan gitu ya Oke, nice Kayak gitu Terus, disini gue mau Ngasih satu Eh bentar, sebelum itu kita cek dulu nih guys Mau langsung lompat-lompat aja Bentar, kita cek dulu untuk Kondisinya kayak gimana Kalau malam ya Eh, salah pak Kalau malam kondisinya kayak gimana Nah, kita bakal lihat dulu ya guys ya Disini kita cari midnight aja Oke Standar lah ya Gak terlalu gelap juga Kalau kita pasang lampu gimana Oke Masuk ya, cukup keren juga Bisa dibilang Oke lah ya, oke Cuma ya itu putih banget guys Terang banget Untuk di bloknya ini terang banget Cuma kalau ke sini-nya Ya, gak terlalu terang sih Tapi ya cukup terjangkau lah ya Eh, cukup terjangkau Cukup lebar jangkauannya Oke, sip, nice Untuk Apa namanya, cuaca ya Bentar Kita ganti dulu Oke Terus kita Coba hujanin ya Hujan Gimana kalau hujan apa Ada efek-efek becek atau gimana Kita cek dulu Soalnya ini katanya shader Low device gitu guys Bisa kalian bisa lihat juga Disini kan gak ada waving ya Untuk daun gak ada waving Terus untuk tanaman-tanaman Juga gak ada waving Kayak gini tuh Tuh, gak ada waving kan Sip, oke Untuk hujannya Lumayan lembut ya guys ya Tuh, lembut banget guys Asli ini smooth banget tuh hujannya Dari pantulan partikel juga kayak gitu tuh Tuh, oke nice juga ya Airnya juga kayak gitu Tapi gak ada efek becek ya Wajar lah ya Karena ini kan Shader low device gitu ya Jadi ya, gitulah adanya Dan, oke Kalau hujan ini untuk percayaan gimana nih Masih sama aja kayak tadi guys ya Untuk kalau hujan Tapi, gila terang banget sih Asli, terang banget Kalau rada gelapan dikit Kayaknya bagus deh Cuma yaudah Udah bagus sih ini guys ya Nah, wih Baru inget gue Kalau di bedrock itu Kalau kena hujan Apa, kalau kena salju Bisa putih juga daunnya Oke, kayak gitu Dan, oke guys Gue mau ngasih satu Fitur yang Terbilang cukup langka Untuk shader low device gitu ya Bentar, kita cari cave dulu Nah, ini nih Tuh, kita masuk ke sini ya guys ya Tau Kita coba masuk ke sini Ini apa sih air ya Oke, gak ada Nah, kalian bisa lihat itu Ya, bisa lihat kan Oke, kalian bisa lihat itu Yoi Glow ore Mantep gak itu Ya, kalau kalian tahu Shader gue yang Bukan shader gue sih Shader yang sering gue pakai Yaitu Enchanted Hspe 2,5 Itu ada glow ore guys Cuma Dia harus aktifin fitur Apa namanya Fitur experimental di shadernya gitu Itu nge-lag banget sih Cuma untuk glow ore nya Ada sih Ya, ada Glow ore ada Cuma Itu dia Dia harus aktifin experimental Dan itu nge-lag banget Tapi gue aja gak kuat guys Makanya gue gak pernah pakai Dan ini Ini secara gratisan Kalian bakal dapat glow ore Yoi Coba kita tes ya guys ya Pakai glow ore Eh, pakai ore ore yang lain ya Oke, gue udah ambil beberapa ore disini Kita bakal coba taruh aja guys ya Ini ada iron Oke, nice Iron Ada gold Oke, mantap ya Diamond Lapis lazuli Terus redstone Emerald Gua emerald nya nyala Oh, enggak ya Ininya guys Apa namanya Redstone nya kegedik dikit Jadi dinyala ya Terus ada Cooper Sama Nether quartz Oke, nice ya Aduh Kejebol Nah, kayak gitu guys Ini glow ore nya Bener-bener nyala gitu ya Meskipun ya Menurut gue gak terlalu terang sih Cuma Ya Kalau keterangan juga jelek juga sih guys Jadi emang harus disesuaiin gitu ya Ini udah Udah fixed banget sih Udah keren banget sih ini Kapan lagi gitu Kalian dapat Dapat fitur glow ore Di shader low device gitu Kapan lagi kan Tuh Ini udah Beas deh sih Ini keren banget guys Gak bohong dah gue Ada glow ore kayak gini guys tuh Kapan lagi gitu kan Dan ini udah Support 1.17 guys Eh, 1.17 1.18 ya Bisa kalian liat ini Ore-ore udah bukan 1.16 lagi kan Udah terbaru gitu ya Ore nya ya Bentuk-bentuk ore kayak gitu Udah terbaru Nah, jadi kayak gitu guys Ini tuh Ya, gue recommended banget Buat kalian ya Buat kalian pake Survival itu Keren banget sih Buat mining itu bakal keliatan gitu Misalnya kayak tadi nih Gue jalan nih Tuh, kan ngeliat ore nih Oh, ini copper gitu Jadi kayak gitu guys Biasa di kegelapan juga Kalian bisa liat Kalo diamond ya Warnanya bakalan kayak gini tuh Tuh, kan Oh, diamond nih Terus kalo yang lapis Kayak gini Nah, itu lapis lebih-lebih biru ya Terus gold Ya kayak gitu Kayak gitu-gitu Gimana sih Ini gold Terus ironnya Rada-rada Apa sih Coklat muda gitu ya Dan redstone Ya merah gini Terus emerald Ijo Kayak gitu Terus copper Dan juga ini Apa namanya Nether quartz Kalo di nether Ini apa sih Nyala-nyala mulu Nah, sip gitu Ya, keren banget lah Pokoknya guys ya Ya kayaknya gitu guys Untuk penjelasan gue Ya, gue mohon maaf guys ya Kalo kurang mendetail gitu Penjelasan gue Karena ya Gue juga lagi Buru-buru sebenernya sih Ini gue sempatin buat record juga Ini kan ya Dan apa namanya itu Buat kalian yang mau download ya Mau download silahkan Cek di link komen ya Link komen yang udah gue sedihan di pin komen Itu ada linknya Ntar linknya Ntar kan bakal masuk ke situs kayak gini guys Nah, itu Ya, jadi kalian tinggal klik aja link yang udah gue sedihan di pin komen ya Ntar ada yang ngirim Ntar ada yang komen itu Ntar bakal gue pin ya Disitu ada linknya Kalian klik aja Ntar bakal langsung ke download ya guys ya Dan seperti biasa buat kalian yang punya Realms MCPE Server Ataupun tekstur pack Add-on dan juga Map survival gitu misalnya ya Kalian bisa DM aja ke IG gue Ntar bakal gue showcase Atau gue review gitu guys ya Oke, kalo gitu Seperti biasa buat yang udah nonton Thanks for watching Gue LZ So, peace out and Bye